Pemirsa puluhan rumah di kampung Curug, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Meski tidak ada kerupaan jiwa, namun sejumlah warga ketakutan dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Seperti inilah salah satu rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi di kampung Curug, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat akhir pekan kemarin. Beruntung peristiwa tersebut penghuni rumah dapat menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Dalam peristiwa tersebut telah merusak 24 rumah warga lainnya. Sejumlah petugas dari TNI, BPBD, dan warga bahu-membahu memperbaiki rumah warga yang mayoritas mengalami kerusakan pada atap rumah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, peristiwa angin puting beliung diawali dengan hujan deras disertai es, lalu seketika angin kencang seperti badai menerjang kawasan kampung tersebut. Sekali besar. Seperti apa tuh yang ini? Muter. Muter. Iya. Ngeliat di situ teduh, poek anginnya, kencang. Dalam lagi ini kata kata hujan teh, gede banget. Pas ngeliat dari atas ini pertemuan langsung, saya lari kesana ikutan sama tetangga, getuk-getuk pintu, Ibu ikut masuk kata saya, tidak tahu tidak kedengeran sama si ibu, langsung lari ke rumah itu, saya sambil gini, anak saya sambil gini, jinjing yang satu, yang satu di pangku, yang satu di jalan ke sana. Ibu merasa takut gak sih ibu? Ya iya. Yang mulanya angin dulu, terus hujan, hujan turun, terus angin kencang. Berapa lama itu Pak? Ayaman saat setengah, setengah jaman lah. Pada kesejaan lagi di mana? Lagi di dalam. Lihat anginnya gitu Pak? Lihat. Sama keluarga Pak? Sama keluarga. Sama keluarga dari rumah? Selain menyebabkan puluhan rumah, rusak peristiwa ini pun membuat sejumlah warga ketakutan dan mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV